Halo, bagaimana semuanya? Kembali dengan Victor Riza di Project Review dan ini dia handphone baru dari OPPO, yaitu OPPO A95. Waktu pertama kali dikasih tunjuk, terus pegang sendiri dan tahu fitur-fiturnya, saya tuh excited banget dengan handphone barunya OPPO yang satu ini. Untuk harganya sendiri, OPPO A95 itu dijual dengan harga detail segini. Yang udah nonton launchingnya, mesti ya tahu. Dan saya tahu juga mungkin sebagian ada yang kaget dengan harganya. Tapi, abis ini saya bakal coba ngasih sedikit perspektif dari pemakaian saya setelah menggunakannya selama 10 hari terakhir. Dari segi desainnya dulu, OPPO tahun ini emang kayaknya konsisten banget untuk menghadirkan perangkat yang tipis, enak dipegang, dan yang baru pun ini bukan pengecualian. Nyaman banget dipegang baik dengan atau tanpa casing. Untuk finishing back cover, di sini ada yang namanya OPPO Glow. Kalau sebelumnya kita udah tahu ada yang namanya Reno Glow di OPPO Reno, sekarang ada yang namanya OPPO Glow. Secara looks, ini sebenarnya sih sama aja, jadi bisa dibilang sebagai point plus karena jadi punya tampilan yang sama cakepnya dengan seri yang ada di atas. Untuk unit yang saya pakai sekarang, ini adalah yang varian warna hitam dan bisa dilihat ditambah sama finishing matte yang elegan serta nggak gampang kotor dengan bekas jari, handphone ini jadi kelihatan punya tampilan yang cakep banget. Nggak cuma cakep secara tampilan, OPPO di sini juga sekarang ngasih yang namanya sertifikasi IPX4. IPX4 sendiri adalah perlindungan untuk bisa terkena air dari segala macam arah. Emang, ini bukan berarti handphonenya bisa dibawa berenang atau diceluk dalam waktu yang lama, tapi sebenarnya ini udah cukup banget untuk memakainya sehari-hari supaya bisa memberikan rasa aman ketika misalnya handphonenya ketumpahan air atau mungkin keujanan. Jadi nggak perlu lagi itu yang namanya handphone dibungkus plastik supaya nggak kebasan dan ini menurut saya adalah nilai tambah tersendiri yang belum banyak ditawarkan di handphone sekelasnya. Selebihnya, untuk perangkatnya bisa dilihat tombol-tombol nggak ada perubahan berarti power masih ada di sebelah kanan, volume di sisi kiri, yang atasnya ada slot SIM card, lalu di bawah itu ada USB-C, speaker, dan masih ada jack audio. Sekarang kita lanjut ke soal layarnya. Secara spek, sebenarnya ini tuh udah tergulung cukup banget. Panelnya AMOLED resolusi Full HD+, udah pasti nyaman untuk dipakai sehari-hari. Baik untuk nonton maupun untuk main game, sebenarnya nggak ada masalah. Di sini, Oppo juga punya fitur yang namanya Sunlight Screen dan Moonlight Screen yang sebenarnya sih bisa dibilang kayak nama keren dari Outdoor Brightness. Tapi nggak cuma keren-kerenan nama, secara fungsi sebenarnya ini emang bagus banget. Karena ketika dipakai outdoor, brightness-nya cukup ya, layarnya tetap bisa kelihatan dengan jelas. Pas dipakai di ruangan yang remang, HP-nya tuh juga nggak jadi silau banget. Tapi dari sekian fitur yang dikasih di handphone ini, sebenarnya cukup disayangkan kalau menurut saya karena Oppo nggak sekalian gitu ngelengkapin pakai refresh rate di atas 60Hz. Bukan fitur yang wajib sih sebenarnya, tapi kalau ada kan pastinya lebih keren gitu, ya kan? Oh iya, untuk fingerprint sensor-nya sendiri, posisi masih ada di layar dan untuk pemakaian sebenarnya nggak ada masalah buat unlock perangkatnya. Next, ngomongin soal speks-nya, secara teknis Oppo melengkapi handphone barunya ini dengan Snapdragon 662, RAM 8GB yang bisa ditambah pakai fitur RAM Expansion sampai jadi up to 13GB, penyimpanan internalnya lega juga 128GB, dan nggak ketinggalan baterai 5000 mAh serta tentunya ada NFC, jadi nggak perlu khawatir. Selama masa pakai, sekitar 10 hari kebelakang, untuk aktivitas harian yang nggak terlalu intensif ya, dan banyak yang berkutat di Twitter, Instagram, TikTok sama streaming ya, ngejar nonton menuju episode stream-nya One Piece, sejauh ini sih saya happy-happy aja dan nggak ada masalah sama handphone ini. Lalu, buat game yang harian saya mainin, kayak misalnya Pokemon Unite atau Tsubasa ini juga oke-oke aja, begitu pula pas misalnya saya ngetes PUBG New State dengan grafis medium, A95 sebenarnya nggak ada masalah. Tapi, kalau yang dicari dan ekspektasinya adalah perangkat yang bisa main Genshin Impact setting tinggi, ya jelas ini nggak cocok dan masih terlalu berat buat handphonenya. Jadi, kalau menurut saya, buat casual user yang nggak terlalu demanding soal performa, mestinya sih handphone ini tuh udah cukup banget. Selain itu, untuk bagian baterai, dengan perangkatnya yang tipis seperti ini, OPPO bisa masangin kapasitas 5000 mAh yang terbukti tahan lama. Screen on time panjang, nggak masalah, standby-nya juga selalu lebih dari satu hari, dan untuk nge-charge pun juga cepat dengan flash charge 33W. Abis itu, sedikit lanjut untuk software-nya, karena saya tahu juga ada sebagian yang mementingkan hal ini, OPPO A95 berjalan pada Android 11 dengan ColorOS 12. Jadi, secara UI, ini sebenarnya udah cukup familiar begitu pula dengan fitur-fiturnya, kayak ada Quick Return Bubble, serta juga ada yang namanya Flex Drop. Terus, buat yang mungkin ingin tanya, apakah nantinya OPPO A95 bakal dapat update ke Android 12 serta ColorOS 12? Well, jawabannya, kalau misalnya kita mengacu pada tabel yang saya dapatkan, waktu itu kan saya sempat bikin video tentang ColorOS 12, kalau belum nonton, linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Handphone ini kan belum dirilis, jadi belum ada di situ, tapi karena ini kan hitungannya bisa dibilang perangkat yang baru, jadi harusnya sih dapat. Cuma, ya cepat atau lambatnya, itu cuma OPPO yang tahu. Satu lagi bahasan soal kameranya, di sini bisa dibilang adalah bagian yang tidak terlalu diutamakan. Di belakang ini hanya ada satu lensa utama aja, ditemani makro serta depth sensor, sedangkan di bagian depan ada resolusi 16MP. Nggak ada ultrawide, nggak ada telephoto. Kemudian, untuk mode fotonya, ini juga kelihatan nggak ada yang berubah, tapi buat yang mungkin, mementingkan fitur Beautify dan AI, di sini ada yang namanya AI Beauty dan AI Enhancement 2.0, serta nggak ketinggal ada Portrait Filter dengan 6 opsi. Langsung aja kita lihat hasilnya ya. Kalau pada pencahayaan yang terang, baik indoor maupun outdoor, OPPO A95 bisa dikatakan menjalankan tugasnya dengan baik. Warnanya oke, detailnya juga memuaskan. Ya, kurangnya menurut saya nggak ada opsi yang fleksibel aja sih, karena varian lensanya terbatas. Terus, untuk long light-nya, di sini saya tes juga sementara bagus untuk foto-foto yang dekat, seperti makanan, detail, dan warnanya itu dapat dengan mempertimbangkan kondisi pengambilan, yang bisa dibilang saat itu nggak terlalu terang. Tapi, kalau saya coba untuk foto yang lebih luas begini, saya lihat hasilnya itu jadi nggak terlalu tajam. Selain itu, buat night mode-nya, saya juga melihat di sini, kalau ada perbedaan warna yang cukup signifikan dibandingkan side foto dengan mode auto biasa. Kalau menurut saya sih, yang auto tuh seringan lebih bagus dibandingkan night mode-nya lah. Meskipun ya ada kalah yang sebenarnya night mode ini bisa ngebantu untuk dapat detail lebih seperti pada bagian lampu. selamat menikmati. Dan, kalau kita ngomongin kamera depan, saya sebenarnya nggak ragu lagi dengan Oppo, karena dengan berbagai macam situasi pemakaian pun, hasilnya tetap memuaskan. Overall, kalau melihat harga rilis terus fitur-fitur, serta pengalaman saya setelah pakai handphone ini selama kurang lebih 10 hari, sebenarnya secara umum ini adalah handphone yang oke, tapi menurut saya hanya akan menarik bagi kalangan yang spesifik sekali. Spesifiknya seperti apa? Sebenarnya kalau menurut saya, buat mereka yang sudah lama pakai handphone Oppo, saya yakin ini adalah handphone yang menarik dan akan memuaskan bagi mereka yang mungkin pengen upgrade dari Oppo mereka yang lama. Tapi, kalau misalnya, buat pengguna baru, nah ini dia, mungkin hanya akan cocok bagi mereka yang mencari handphone, tuh nggak melulu soal specs, tapi mencoba mencari value yang lain, seperti misalnya di sini kan ada IPX4 untuk tahan air, atau baterai yang tahan lama serta pengisian yang cukup cepat. Jadi, kalau kamu merasa itu adalah fitur-fitur yang dicari dari sebuah handphone dengan budget harga retail yang ada buat handphone ini, ya mungkin Oppo A95 adalah handphone baru yang layak untuk dipertimbangkan buat menutup tahun 2021. Jadi, kalau kamu ingin tahu lebih detail atau mau langsung beli, seperti biasa, linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayaknya ya itu lah. Segitu dulu, sedikit review dan share yang saya setelah menggunakan Oppo A95. Terima kasih banyak yang menonton, sampai habis. Buat Rezap Amit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day!